Jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka, kalau itu dibuka baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Silahkan ya, kalau nggak percaya, udah dibuka saja itu handphone tercakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian... Kami yakin, ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti, karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak, alat apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijasa, KTP, kemudian rapot, ya, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada nggak jak mandia garis keras anggotanya, kan. Hanya mencari-cari itu, sementara alat bukti yang bisa menunjukkan kegihistiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak-tindakan pembunuhan, itu tidak ada. Nah, kami jamin itu tidak ada. Jadi, buat penyidik, sudahlah, ya. Penyidik itu seharusnya melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pina Eki ini, harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki. Pina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada, diusutlah dari situ, jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka, kalau itu dibuka, baru ketemu itu. Pembunuh yang sebenarnya. Silakan, ya, kalau nggak percaya. Udah, dibuka saja itu, handphone tercakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtirudiana itu, yang pertama kali mengamankan. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.